Sumber daya alam, sumber daya alam itu bahan baku yang mentah. Jadi kalau kita mau memberdayakannya secara cepat, nggak perlu mikir, ya ibaratnya canggul aja juga. Dan itu yang berlaku pada kasus batubara selama ini. Tetapi kalau kita ingin memanfaatkannya secara optimal, mau tidak mau harus mulai digarap sampai dari hulunya sampai hilir gitu ya, sampai hilirisasinya. Dan ini yang sedang diupayakan oleh pemerintah, tetapi kita lihat memang perlu upaya lebih keras lagi ini. Jadi jangan hanya untuk stainless steel saja misalnya, tetapi ada smelter-smelter lain dengan pengolahan-pengolahan yang lebih beragam. Karena apa? Kalau sekarang cadangan yang katanya terbesar dunia tadi itu dikeruk dengan laju yang normal seperti sekarang, itu 73 tahun habis. Dan Anda bayangkan kalau 73 tahun kita ekspor sebagai bahan mentah atau setengah jadi, ya dapatnya segitu-segitu saja. Tapi rentang waktu 73 tahun ini harus kita optimalkan agar cadangan yang besar itu ketika dijual ke luar negeri, itu value addednya itu juga yang terbesar. Nah itu sebenarnya PR yang sekarang harus kita pegang betul dan kita titipkan ke pemerintah, kita awasi benar-benar gitu. Karena kalau enggak nasibnya akan sama seperti batubara juga. Nah hulu kan biasanya memang sudah ada kan karena bahan tambangnya sudah ada begitu kan. Kan persoalannya sekarang di hilir atau mungkin on the way ke hilirnya ini ya. Kalau dilihat di Indonesia apa sih yang kurang atau yang masih bolong-bolong mas? Sehingga kita masih ya ujung-ujungnya jualnya barang mentah, barang mentah gitu kan. Ini kan enggak mau karena kita pengennya kan sumber daya kita dijualnya kan ya barang jadi gitu ya. Bisa langsung dikonsumsi. Memang harus dilakukan kebijakan tegas gitu. Ini kepentingan nasional dan pemerintahan. Sekarang harusnya saya pikir sudah beberapa kali ya melakukan beberapa terobosan. Misalnya melarang ekspor meskipun hanya saat dan cuma beberapa hari umurnya. Tapi setidaknya kalau ini dipertahankan maka pada industri nikel terutama ya kita akan melihat ada tekanan pada terhadap investor-investor di luar negeri. Yang selama ini memilih beli barang mentah aja dari Indonesia. Pengirimannya berapa aja kita bayar aja biaya pengiriman itu dan biaya pembeliannya barang mentah. Tetapi kalau dengan ada kebijakan tegas di pemerintah secara politis maupun taktis ya. Dalam arti kalau kebijakan politiknya tegas tetapi tidak punya tool dari tataran apa namanya bisnis operasi untuk mendukung-mendukung itu ya percuma saja. Presiden Jokowi yang teriak-teriak tetapi dari sisi pelaku bisnis tidak ada lobby-lobby tertentu untuk mencari investor dari berbagai negara misalnya ya akan percuma saja. Kalau sekarang saya pikir pemerintah sedang memanfaatkan geopolitik yang sedang memanas nih antara Amerika dan Cina. Makanya kebanyakan smelter yang ditarik sekarang kebanyakan dari Cina. Apakah ini salah? Saya pikir enggak juga. Saya enggak peduli smelternya dari mana. Mau dari Cina, Amerika, India atau dari Mars sekalipun selama dia membuka di Indonesia mengolah produk-produk komoditas kita, tambang kita menjadi barang jadi atau setengah jadi sekalipun itu sudah bagus gitu. Karena ada value added dari sisi nilai ekspor kemudian dari pembukaan lapangan kerja dan pasti pada akhirnya akan ada transfer teknologi gitu. Nah ini yang penting untuk dijalankan. Kebijakan politik yang tegas dan juga tools untuk memainkan geopolitik itu. Mana yang kira-kira investor bisa ditarik ke Indonesia gitu. Sudah pada dihitung mulam sih mas kalau misalnya ini diberdayakan full gitu ya untuk Indonesia berapa besar sih side effectnya untuk perekonomian gitu ya untuk GDP. Apakah GDP kita yang selama ini di 4.000 USD ya per kapita kalau tidak salah bisa seperti negara-negara maju di 11.000-an gitu ya dengan komoditas andalan nih? Kalau kita bicara GDP memang dari 4.000 ke 11.000 sangat besar sekali. Dan kontributor PDB di Indonesia ini ya kalau kita lihat dari sisi lapangan usaha itu kan juga banyak dari manufaktur. Jadi kalau manufaktur ini mau dikembangkan ya penggalian ini harus diubah ke manufaktur. Artinya tadinya ketika kita bicara nikel hanya soal pertambangan nikel maka harusnya sekarang sudah menjadi pengolahan nikel. Semana ternikel dan itu yang akan membuat PDB kita berkira-kira lebih kencang. Karena manufaktur ini yang membuka lapangan pekerja lebih besar dan kontribusi PDBnya juga besar. Di negara-negara maju manapun Anda sebutkan itu manufaktur itu dari lapangan usaha itu paling besar. Jadi kalau ada negara yang kontributor utama PDBnya berasal dari pertambangan, nah itu berarti negara yang lagi berkembang nih. Ada nggak contohnya mas? Afrika. Afrika. Kebanyakan dari mereka tuh sama seperti Indonesia saat ini mereka menghadapi natural resource course gitu ya. Jadi kutukan sumber daya alam. Karena sumber daya alamnya banyak, akhirnya secara natural mereka merasa sudah kaya. Sehingga tidak perlu ada extra effort untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kehidupan mereka gitu. Dan itu ada di, ini pelajaran secara umum. Sebutkan negara maju yang sumber daya alamnya tinggi, jarang. Kita bicara Inggris misalnya. Inggris udah habis, natural resource-nya udah nggak ada. Jepang natural resource juga udah nggak ada. Kalau kita bicara Cina dan Amerika sedikit itu pengecualian. Amerika adalah tadinya koloni kan dari Inggris gitu ya. Negara-negara EOPA yang maju juga nggak punya natural resource. Karena apa? Mereka negara empat ngusim, tahu bahwa mereka tidak punya apapun. Berarti mereka harus mencari ke negara lain sehingga mereka terdorong untuk maju, terdorong untuk kompetitif. Sementara negara-negara yang sudah kaya biasanya duduk manis, nunggu orang datang untuk mengolah sumber daya yang ada. Kemudian dijual, dia hanya menikmatinya. Dan sikap mental ini yang kemudian secara internal membuat kita kurang bisa maju. Di sisi lain juga kutukannya ada dari sisi geopolitik. Semakin kaya negara Anda, maka semakin banyak kepentingan politik yang ingin berusaha mempengaruhi arah kebijakan pemerintahan Anda. Indonesia sudah berulang kali menghadapi itu. Jaman Pak Karno, jaman Pak Harto gitu kan. Tetapi apakah hal serupa terjadi di Inggris dan sebagainya negara-negara yang miskin sumber daya itu? Ternyata nggak kan gitu. Ya ini natural resource course ini yang jadi tantangan semua negara berkembang termasuk Indonesia. Ternyata. 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 Ternyata.